Selamat datang di Belajar Nesya Channel Sekarang kita akan Melanjutkan Cara membuat Tui Bone Menggunakan Corel Draw Tampilannya seperti ini Bagi yang mau nanti kita akan bagikan Cara downloadnya ada di durasi Ketiga menit kita langsung saja Pada tutorialnya Langkah pertama disini teman-teman Kita silahkan dibuka dulu Untuk Corel Drawnya Disini satuannya Kita pilih menggunakan Dan untuk Disini kampasnya Kita bisa menggunakan A4 atau kita juga bisa Menggunakan Custom Kebetulan yang akan kita buat yaitu 10 cm Ke 10 cm untuk Tui Bone Dan nanti teman-teman bagi yang ingin Lebih besar bisa dilakukan yang lebih besar Dengan perbandingan Yang sama itu 1 berbanding 1 Kalau sudah teman-teman Silahkan klik 2 kali Di Retangle Tool Seperti itu Nanti disini sudah ada Satu buah Retangle Tool Secara otomatis sesuai dengan kampas Dan selanjutnya Kita bisa di duplikat Bagian yang ini Caranya teman-teman di drag saja Oke Ke sebelah kanan Sambil menekan zip Dan di akhirnya Silahkan ditekan Klik kanan Seperti itu Kita perkecil dulu Ini bentuknya masih objek Kita gunakan Disini ada Shape Tool Dipilih Disini bentuknya menjadi Setengah lingkaran pada bagian ujungnya Kalau sudah teman-teman Kita perbesar dulu Disini bisa kita lihat Untuk bentuknya Masih dalam bentuk setengah lingkaran bagian ujungnya Setelah itu kita akan pindahkan Teman-teman kita bisa menggunakan menu transform ya Supaya Lebih mudah untuk perpindahan Dengan sesuai dengan ukuran Oke Kita bisa masuk menu window Lalu ada Docker Dan dibawah disini ada transform Kita pilih disini ada rotation ya Maksud saya position ya Bukan rotation ya Oke disini dimasukkan saja Disini ada lebar dan tinggi Teman-teman kita pilih Untuk lebarnya Yaitu 2,61 Kita kopas saja Seperti itu Kita masukkan disini di X ya Yaitu 2,61 Lalu arahnya masih disini Kita tekan apply Oke seperti itu Jadi berpindah dari kiri ke kanan Dengan ukuran yang sama Atau bentuk yang sama Tinggal kita pilih saja disini Kita masukkan jumlahnya sekitar 10 Lalu apply Untuk mendapatkan file Silahkan klik halaman link download Yang ada di deskripsi Setelah itu Nanti teman-teman akan dibawa Kepada halaman blog Cari tombol download Biasanya paling bawah Ketika di klik Nanti akan langsung dibawa ke Google Drive Silahkan di download Dan selamat Anda bisa mendapatkan file Desainnya secara gratis Tentu dengan dibaca ketentuan dalam pemakaiannya Terima kasih Oke Ini sudah ada Teman-teman semuanya Bagian yang ini Supaya lebih mudah Kita hilangkan untuk outline-nya ya Klik kanan Dan untuk fill-nya kita beri Warna hitam aja dulu Oke Seperti itu Kalau sudah teman-teman Sekarang kita Fokus dulu Di bagian pattern yang ini Kita naikkan ke atas ya Seperti itu Setelah itu Kita klik kanan Di akhirnya Supaya kita terduplikat Pada bagian yang ini Kita masukkan saja Untuk outline-nya warna merah Dan fill-nya kita hilangkan Dengan tujuan Kita akan buat Zik-zak ya Jadi Bagian yang ini Bagian yang ganjil Kita hilangkan Sebenarnya Bisa Bagian yang genap Atau bagian yang ganjil Asal Salah satu Dari Keduanya Nanti menjadi hilang Seperti itu Oke Ini Bisa Kita turunkan Jadi bagian yang ini Nanti akan dipotong Seperti itu Ini Untuk bentuknya Teman-teman Bisa disesuaikan saja Tidak harus seperti ini Tapi Maksudnya Cara membuatnya Seperti ini Oke Kalau sudah Kita pilih Yang ini Lalu kita trim Seperti itu Bisa dilihat Bisa dilihat Lalu bagian Yang sudah di trim Yang tadi Ini akan menjadi terpotong Maka ini bisa Kita gabung Nanti Oke Seperti itu Lakukan hal yang sama Ini juga kita trim Ini juga Kita trim Ini juga Kita trim Dan yang terakhir pun Sama Kita trim saja Oke Kalau sudah Teman-teman Bagian bawah Yang ini Kita seleksi Tekan alt Lalu di seleksi Kita gunakan Well ya Atau unit ya Kalau di ilustrator Oke Seperti ini Kalau sudah Teman-teman Nanti Bentuk Yang di bagian Ini Bisa kita Geser ya Kita seleksi Dulu semuanya Lalu kita geser Ke bagian Sebelah kanan Bisa di group dulu Ctrl G Lalu Di seleksi Dan tekan R ya Oke Seperti itu Oke Kalau sudah teman-teman Sekarang Tinggal bisa Kita olah lagi Nanti Yang ini Kita ungroup all Dulu Terus Untuk Bagian-bagiannya Ini bisa Kita gunakan Sebagai Pernak-pernik Nanti ya Ini bisa dibuat Lingkaran Elipse ya Seperti itu Atau dibuat Lingkaran sempurna Juga Nanti bisa dikondisikan Saja Kalau teman-teman Mau dibuat Menjadi Lingkaran ya Oke Nanti tinggal Disesuaikan saja Oke Kita cek dulu Ini Kalau dibuat Lingkaran Bentuknya Nanti Bisa Seperti ini Kurang lebih lah Menyerupai Lingkaran Oke Selanjutnya Teman-teman Kita Simpan Atau kita Gabungkan Di Dalam Tuybon Yang Tadi ya Oke Kita Group saja Ya kita Group Lalu kita Rotasikan Oke Seperti itu Seperti itu Disini Teman-teman Silahkan Mau Porsinya Bagaimana Yang jelas Pada Bagiannya Disini Harus Semuanya Tertutup Terisi Setengah Dari Bagian Tuybon Atau Dari Bagian Background Oke Ini bisa Bentuknya Seperti ini Kalau sudah Teman-teman Kita Ungroup All Saja Bagian Yang ini Bisa Diisi Dengan Warna Disini Ada Warna Biru Oke Untuk Contoh Saja Warna Birunya Kita Ambil Oke Iya Seperti Itu Terus Untuk Bagian Yang Lain Juga Disini Kita Bisa Dikurangi Untuk Ketinggiannya Bisa Menggunakan Secara Langsung Menggunakan Sepertul Saja Tentu Dengan Memperhatikan Dari Lekukan Lekukan Yang sudah Kita Buat Seperti Itu Ini Juga Sama Kalau Mau Dikurang Atau Dilebihkan Teman-teman Tinggal Dipilih Saja Poinnya Atau Nodonya Menggunakan Sepertul Dan Diperhatikan Juga Untuk Bentuk Bentuk Dari Lakukan Lakukannya Jangan Sampai Terlalu Banyak Berubah Seperti Itu Oke Ini Juga Sama Teman-teman Kita Isi Dengan Warna Biru Iya Seperti Itu Ctrl A Saja Semuanya Lalu Kita Hilangkan Dengan Klik Kanan Pada Tanda X Oke Bagian Yang Ini Bagian Yang Belakang Disini Kita Isi Saja Dengan Warna Orange Seperti Itu Lalu Kita Ganti Dengan Disini Ada Interactive Tool Di Bagian Kiri Kita Gunakan Gradation Gradasi Maksud Saya Pilih Kembali Warna Orange Klik Dua Kali Pada Gradasinya Terus Kita Naikkan Ke Warna Kuning Oke Bisa Dilihat Teman-teman Gradasinya Sudah Ada Untuk Warna Kuning Oke Bisa Dengan Seperti Ini Atau Kita Juga Bisa Dibalik Seperti Itu Oke Kalau Sudah Sekarang Bagian Yang Ini Bagian Yang Sudah Kita Buat Tadi Kita Gradasikan Sama Ini Juga Kita Bisa Gunakan Interactive Tool Bagian Yang Ini Kita Pilih Warna Biru Dan Kita Pilih Warna Biru Terang Oke Seperti Ini Bisa Kita Turunkan Yang Ini Seperti Itu Kurang Lebih Selanjutnya Kita Olah Dulu Untuk Gradasinya Oke Kalau Sudah Teman-teman Seperti Ini Sekarang Kita Hilangkan Pada Bagian Yang Diluar Dari Outline Ya Maksudnya Dari Background Caranya Bisa Kita Pilih Keduanya Dan Dilihat Bagian Adas Ada Intersect Kalau Dipilih Intersect Otomatis Teman-teman Ini Sudah Ada Di Bagian Bawah Seperti Itu Di Bagian Yang Sudah Tidak Dipakai Ini Kita Rotasikan Kita Buat Menjadi Berhadap Hadapan Oke Ditekan Control Saja Supaya Perubahannya Lebih Teratur Seperti Itu Ini Bisa Kita Sesuaikan Bisa Saling Bertumpuk Seperti Ini Atau Saling Mengisi Mengisi Dari Lekukannya Seperti Itu Oke Kalau Sudah Teman-teman Yang Bagian Yang Ini Ya Kita Beri Saja Warnanya Sama Yang Di Bawah Bisa Kita Gunakan Interactive Tool Lalu Kita Gunakan Disini Ada Copy Feel Kita Pilih Oke Jadi Bentuknya Itu Warnanya Sama Mengikuti Gradasi Yang Dibawah Supaya Lebih Kontras Teman-teman Gradasi Pada Bagian Yang Ini Kita Bisa Diturunkan Seperti Ini Masuk Saya Oke Supaya Lebih Kelihatan Jadi Kita Turunkan Saja Untuk Gradasinya Kalau Sudah Lakukan Yang Sama Seperti Yang Tadi Kita Pilih Pada Background Dan Pilih Intersect Oke Yang Ini Bisa Kita Buang Jadi Bentuknya Sudah Seperti Ini Ini Pun Sama Kalau Yang Ini Kita Combine Dulu Kita Combine Pilih Background Dan Pilih Intersect Kembali Yang Diluarnya Ini Kita Bisa Dibuang Sebentar Kita Ulangi Pilih Intersect Tekan Control Home Supaya Ada Di Atas Pilih Warna Biru Oke Seperti Itu Jadi Bentuk Lingkarannya Sudah Ada Di Bagian Atas Oke Selanjutnya Kita Buat Frame Untuk Fotonya Di Disini Kita Buat Lingkaran Saja Kita Isi Fillnya Dengan Abu Abu Tekan P Supaya Di Tengah Oke Kita Perkecil Dulu Dengan Menekan Shift Teman Teman Lalu Kita Duplikat Seperti Yang Tadi Ctrl C Ctrl P Atau Kita Bisa Dengan Ctrl D Seperti Kita Perkecil Yang Ini Oke Yang Ini Kita Kasih Dulu Warna Abu Abu Tekan C Saja Ini Untuk Frame Maksudnya Setelah Itu Bagian Yang Parang Luar Kita Drag Seperti Itu Lalu Kita Klik Kanan Oke Ini Sudah Ada Fillnya Kita Hilangkan Dan Hotline Kita Pilih Disini Terus Bagian Yang Nomor Maksud saya Ketebalannya Disini Bisa Disesuaikan Kita Perbesar Dulu Sedikit Oke Kita Tambahkan Lagi Sekitar 2 Lalu Kita Drag Kembali Kita Kurangi Tekan Kembali Klik Kanan Di Akhirnya Yang Ini Kita Kurangi Menjadi Sekitar Satu Bagian Yang Paling Luar Kita Klik Dua Kali Disini Ini Belum Menjadi Objek Caranya Teman Teman Kita Gunakan Objek Dulu Convert Line Outline To Object Sebentar Sebentar Maksudnya Convert To Carpress Maksudnya Itu Dulu Kita Klik Disini Dan Juga Sama Kita Klik Disini Bagian Sudah Kita Klik Tadi Kita Pisahkan Disini Angle Jadi Ada Dua Teman Teman Bisa Dilihat Yang Ini Kita Delete Saja Ini Juga Sama Kita Delete Seperti Itu Dan Di Bagian Object Properties Disini Kita Pilih Ujungnya Itu Menjadi Tumpul Oke Bagian Yang Putih Yang Tadi Kita Sesuaikan Dulu Lalu Kita Duplikat Caranya Ditekan Shift Dan Art Lalu Di Akhirnya Kita Klik Kanan Oke Sebentar Ini Tidak Sama Tekan Shift Shift Saja Kalau Tekan Alt Tadi Ada Perubahan Tekan Shift Saja Lalu Klik Kanan Yang Ini Kita Sama Seperti Yang Tadi Convert Tukup Dulu Lalu Di Bagian Yang Bagian Dalamnya Yang Ini Kita Pisahkan Nanti Teman Teman Bisa Disesuaikan Untuk Ketebalannya Atau Untuk Panjangnya Cara Memotongnya Seperti Itu Kita Lihat Disini Sudah Ada Dua Node Kita Delete Saja Ini Sama Juga Kita Delete Ini Kita Atur Seperti Yang Tadi Kalau Yang Ini Kita Beri Outline Warna Kuning Kalau Yang Luar Yang Ini Juga Sama Kita Convert Dulu Lalu Tekan A Kita Potong Bagian Yang Ini Bagian Yang Agak Luar Kalau Sekarang Oke Kita Pisahkan Sebentar Ini Kita Delete Sama Ini Juga Kita Delete Oke Oke Lanjut Yang Ini Kita Tumpulkan Dulu Untuk Ujungnya Sudah Seperti Itu Kita Pilih Semuanya Teman Teman Lalu Kita Object Lalu Ada Convert Outline To Object Ya Ini Sudah Menjadi Object Bukan Outline Lagi Kita Bisa Pilih Warnanya Warna Biru Saja Atau Kita Bisa Pilih Warnanya Biru Tosca Mungkin Ya Cara Memilih Di Sini Kita Tinggal Custom Lagi Oke Kira Kira Warnanya Ini Ya Seperti Itu Selanjutnya Tinggal Kita Berikan Deskripsi Menggunakan Disini Ada Text Tool Nanti Tinggal Dimasukkan Saja Disini Nama Peserta Digunakan Text Tool Karena Disini PPDB Jadi Teman Teman Tinggal Dimasukkan PPDB Dan Juga Text Supaya Tidak Lama Saya Sudah Siapkan Disini Untuk Namanya Di Bagian Bawah Kita Keataskan Dulu Nanti Teman Teman Tinggal Ditulis Saja Untuk Menggunakan Text Untuk Itu Mudah Dan Di Bagian Ini Kita Berikan Tulisannya Pantone Kita Beri Warna Merah Oke Beri Warna Merah Dulu Kita Berikan Kontur Disini Dengan Warna Putih Oke Untuk Roundnya Kita Pilih Round Run Saja Kalau Siap Belajar Dan Ini Saya Menggunakan Pondnya Paci Picok Yaitu Dari Google Pond Ini Juga Sama Kita Berikan Kontur Sebentar Ini Ini Harus Satu Satu Ya Kalau Text Sebentar Kita Drag Oke Seperti Itu Untuk Tengahnya Kita Berikan Warna Merah Tulisannya Ini Juga Sama Kita Berikan Kontur Juga Dan Tulisannya Kita Berikan Warna Merah Oke Ini Naikkan Ke Atas Dengan Control Home Seperti Itu Dan Untuk Bagian Bawah Ini Saya Berikan Anton Juga Bisa Untuk Nama Peserta Kita Beri Warna Putih Dan Untuk Konturnya Kita Beri Warna Hitam Oke Disini Warna Hitam Lalu Bagian Yang Ini Kita Bisa Beri Warna Kontras Yaitu Warna Putih Dan Tinggal Kita Berikan Prem Untuk Caption Disini Kita Turunkan Dulu Oke Dan Kita Gunakan Gradient Lalu Ada Copy Pil Pilih Gradasi Silangkan Outline Dan Yang Ini Kita Turunkan Kebawah Dengan Control Backdown Sampai Tulisan Pesertanya Terlihat Oke Kita Sesuaikan Untuk Panjangnya Iya Seperti Itu Lalu Tekan C Dipilih Background Oke Selanjutnya Tinggal Masukkan Icon Sosial Media Di Sebelah Pojok Kanan Bawah Disini Teman Teman Saya Sudah Siapkan Ya Nanti Untuk Teman Teman Tinggal Di Import Saja Karena File Yang Kita Gunakan Nanti Juga Kita Akan Bagikan Jadi Bahan Bahannya Sudah Lengkap Semua Berikut Dari Faktor Kecuali Logo Dan Model Kita Tidak Sertakan Yang Ini Kita Beri Warna Bisa Ngikut Ke Bagian Depak Belakang Yaitu Warna Biru Oke Select Aja Semua Dan Outline Kita Hilangkan Oke Seperti Itu Kalau Ingin Terlalu Lebih Gelap Bisa Dipilih Lagi Oke Terakhir Kita Masukkan Untuk Foto Atau Model Saya Sudah Siapkan Untuk Modelnya Disini Saya Mengambil Foto Dari Unplash Gambar Gratis Power Clip Inside Kita Pilih Dulu Ada Feed Content Proporsional Lalu Kita Edit Clip Silahkan Tentukan Angle Mana Yang Ditampilkan Oke Kita Finish Iya Oke Sepertinya Sampai Sini Dulu Untuk Tutorial Cara Membuat Tui Bone Menggunakan Corel Draw Mohon Maaf Bila Ada Gambar Yang Tidak Sesuai Atau Ada Warna Dan Lain Lain Tapi Kurang Lebih Admin Membuat Caranya Seperti Itu Nanti Teman Teman Bisa Dilengkapi Lagi Dengan Memasukkan Logo Atau Masukkan Pernak Pernik Yang Lain Bisa Disesuaikan Dengan Kebutuhan Saja Oke Itu Dulu Terima Kasih Mudah Mudah Bermanfaat Silahkan Di Download Di Kembali Lebih Kreatif Lagi Terima Kasih Selam Belajar Nesia Channel